Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1054 Menantikannya Yang lain sebenarnya sedikit bingung, tidak tahu kenapa saat menyebut topik ini, sikap pasangan Nyonyaki ini banyak berubah. Mulai dari saat menyebutkan isi mimpi sejak awal. Apakah ada yang istimewa tentang mimpi Tuan Ki? Setelah menyebutkan topik ini, bahkan wajah Kinan Ki menjadi sedikit masam, dan dia tidak peduli dengan Thomas Kinn dan tidak memiliki sikap yang baik. Kinan Ki melirik Hendy Tian dan berkata, Hendy, terima kasih atas kebaikan kamu, tetapi aku pikir Master Sun sudah cukup. Biarkan Master Sun menyelesaikannya untuk aku. Yang lain silakan pulang untuk saat ini. Jika bukan karena wajah Hendy Tian, diperkirakan perkataan Kinan Ki akan menjadi lebih buruk. Hendy Tian mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Thomas Kinn melambaikan tangannya. Kalau begitu, aku akan pergi lebih dulu. Jika ada penyakit darurat, bisa menghubungi aku. Demi CEO, aku bisa membantu kalian sekali. Nyonyaki mendengus dingin, tidak butuh bantuanmu. Kamu bisa pergi sekarang. Thomas Kinn menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik dan perk. Ketika dia masuk, dia mengatakan bahwa setiap sikap buruk pasien atau keluarga pasien dapat dimaklumi, lagi pula, emosi pasien dan keluarga terkadang di luar kendali. Untuk menghadapi Hendy Tian, Thomas Kinn memberi mereka satu kesempatan. Thomas Kinn keluar, Hendy Tian agak malu, melihat Kinan Ki sambil mendesah tanpa daya. Kinan, kamu benar-benar. Hendy Tian buru-buru mengejar keluar. Tuan Kinn, aku sangat malu. Kamu harus menginap di rumahku hari ini. Aku akan melayanimu dengan baik untuk menebus apa yang baru saja terjadi. Thomas Kinn berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, jika tidak terjadi kesalahan, Kinan Ki akan sekarat malam ini, dan dia akan datang untuk memohon padamu nanti. Hendy Tian tertegun sejenak, Tuan. Kin, kamu begitu percaya diri. Dalam hal perawatan Thomas Kinn, dia secara alami percaya itu karena istrinya disembuhkan oleh Thomas Kinn. Tapi kalau bicara tentang Feng Shui, Tuan Kin seharusnya tidak begitu pandai dalam hal itu, kan? Thomas Kinn juga tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat, jika dia tidak ingin mati, dia secara alami akan kembali memohon padamu. Mengenai penyakit Kinan Ki, jika Thomas Kinn tidak turun tangan, khawatirnya tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bukan karena Thomas Kinn begitu hebat, terutama karena Master Sun jelas-jelas adalah penipu, setengah gila. Diobati oleh dia pasti akan bertambah buruk. Tapi hal semacam ini hanya bisa tergantung jodoh, ada hal-hal yang tidak mau dikatakan Kinan Ki, dan Thomas Kinn tidak bisa membantu. Sore harinya, Hendy Tian memanggil seorang chef untuk memasak makan malam mewah di rumah dan minum bersama Thomas Kinn. Di keluarga Ki, Kinan Ki dan istrinya mengikuti kata-kata Master Sun dan menyuruh putri mereka yang berusia 15 tahun untuk menikah malam itu. Tentu saja, yang dikatakan pernikahan itu sebenarnya adalah pernikahan ala China yang sederhana. Bukan membuat surat nikah yang asli. Bagaimanapun, pernikahan putri keluarga Ki telah lama ditetapkan, dan keluarga bisa mengatur kapan akan menikah. Seorang anak laki-laki dan perempuan berdiri di depan pintu kamar pernikahan sederhana, menyembah langit dan bumu, lalu memberi hormat pada orang tua. Pernikahan sederhana telah selesai, dan dinyatakan sebagai pertunangan pada orang luar, toh yang penting mengadakan acara bahagia untuk menyembuhkan keluarga yang sakit parah. Setelah pernikahan selesai, Kinan Ki dan istrinya lega. Mereka tidak tahu apakah itu efek psikologis atau apa. Tampaknya jauh lebih baik. Kinan Ki berkata bahwa dia mengantuk dan berbaring untuk tidur. Setelah tidur selama 10 menit, Nyonya Ki tersenyum puas saat melihat Kinan Ki tidurnya. Master Sun benar-benar memiliki jurus ampuh. Untungnya, kami tidak mendengarkan pemuda itu barusan. Master Sun tersenyum, apa yang dapat kamu lakukan dalam bisnis ini di usia muda? Itu tidak lebih dari seorang penipu rakyat. Tentu saja, kalian berdua tidak akan mendengarkan penjahat seperti itu. Nyonya Ki mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan berkata, Master Sun, aku telah mentransfer 5 juta yuan kepada kamu, anggap berterima kasih atas bantuan kamu kali mata Master Sun berbinar, dan hatinya penuh dengan kegembiraan, tapi wajahnya masih berpura-pura tenang, dengan sikap tidak bisa diprediksi, dan dia mengangguk. 5 juta yuan, bisa membeli tiga rumah di kota Donghai. Bagaimanapun melihat Feng Shui semacam ini akan dipercaya oleh orang kaya, orang biasa mungkin berpikir tidak perlu, atau mereka tidak mampu menyewa seorang Master sama sekali. Jika melihat Feng Shui seperti ini untuk orang biasa, biayanya paling banyak 2 atau 300 yuan, tetapi untuk Direktur Kinanki, biayanya 5 juta yuan. Ini benar-benar terlalu murah hati. Master Sun memutuskan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan orang kaya seperti ini di masa depan, satu pekerjaan akan cukup baginya seumur hidup. Master Sun sudah mengambil uangnya, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia memerintahkan beberapa pengawal di rumah untuk melakukan ini, melakukan itu, dan memindahkan perabotan rumah, seolah-olah Feng Shui berbeda dari sebelumnya. Setelah menyelesaikan semua pengaturan ini, Master Sun hendak pergi dan tiba-tiba Kinanki yang sedang berbaring di tempat tidur, duduk dengan syok, berkeringat di sekujur tubuh, dan mata berlumuran darah. Jangan datang, jangan datang, ar-arkar. Kinanki tampak gila, menutupi wajahnya dengan bantal. Nyonyaki sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Kinan, Kinan, jangan lakukan ini, kamu bisa membuat dirimu mati lemas. Nyonyaki naik untuk merebut bantalnya, tetapi kekuatan Kinanki ternyata sangat hebat, dan Nyonyaki sama sekali bukan lawannya. Setelah menariknya untuk waktu yang lama, Tetao tidak dapat mengambilnya, kalian datang bantu. Beberapa pengawal bergegas maju bersama-sama, dan akhirnya menahan Kinanki. Kinanki seperti binatang buas, meskipun dia dikendalikan, wajahnya mengerikan dan merah. Apa yang harus dilakukan, Nyonya, kami tidak bisa menahannya lagi. Mereka adalah pengawal Kinanki, dan mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena takut melukai bos. Nyonyaki tidak berdaya, ini adalah pertama kalinya Kinanki bereaksi sebesar itu. Pukul pingsan dia dulu. Beberapa pengawal memaksakan diri memukul leher bos, membuat Kinanki pingsan. Kinanki pingsan. Semua orang menidurkannya, wajah Nyonyaki berubah muram, menoleh untuk melihat Master Sun, dan berkata, Apa yang terjadi? Beri aku penjelasan. Wajah Master Sun juga tidak terlalu bagus, dan dia berkata dengan sedikit malu. Ini, aku tidak tahu ini, ini seharusnya kecelakaan, kan? Nyonyaki juga bukan orang bodoh. Lima juta yuan belum diberikan kepadanya. Jika penyakitnya tidak kunjung sembuh, tentu saja tidak mungkin memberi uang. Apalagi, jurus Master Sun ini sama sekali tidak berguna, malah memperburuk kondisinya. Dia membiarkan putrinya yang berusia 15 tahun mengadakan pernikahan untuk menyembuhkan suaminya, dengan mengelabui semua keluarganya, dan membayar harga yang mahal, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Nyonyaki sangat marah. Tangkap pembohong ini. Beberapa pengawal langsung menekan Master Sun ke lantai, dan Master Sun berteriak, aku bukan pembohong, aku benar-benar bukan pembohong. Setelah beberapa menit, Kinanki bangun, dia juga tahu apa yang baru saja terjadi, dan ketakutan hingga berkeringat dingin. Jika tidak ada yang melihat, dia akan benar-benar membekap dirinya sendiri sampai mati. Mengingat mimpi ngeri barusan, Kinanki secara mengejutkan dengan tenang berkata, pergi cari Handy dan minta Handy bantu membawa Master itu. Nyonyaki mengerutkan kening, Kinan, bukankah kamu tidak ingin memberi tahu orang lain tentang hal-hal itu? Kinanki menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak bisa ditutupi lagi, dokter Kin muda itu, menurutku dia benar-benar punya kemampuan untuk menceritakan mimpiku dengan satu kata, dia pasti bukan orang awam. Undang dia, aku akan mengatakan semuanya. Ada beberapa hal yang jika dikatakan Kinanki maka akan merusak reputasinya, tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia mungkin kehilangan nyawanya. Nyonyaki berkata, sudah diusir kita, apakah dia akan datang? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini.